Selamat datang di seminar Jesus to Mankind tentang rahasia ketiga Fatimah. Dalam seminar ini, kita akan membahas rahasia ketiga Fatimah. Ini adalah topik yang sangat penting untuk zaman kita, karena saat ini, seperti yang akan Anda ketahui sebentar lagi, hari ini, kita sebenarnya sedang hidup di dalam periode yang telah lama dinubuatkan dalam rahasia ketiga Fatimah. Sebelum kita mulai, mari kita buka dengan beberapa doa. Doa pembukaan Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Doa Perjuangan 96 untuk memberkati dan melindungi kelompok doa perjuangan. Oh Yesusku yang terkasih, berkati dan lindungilah kami kelompok doa perjuanganmu. Agar kami menjadi kebal terhadap serangan-serangan jahat dari iblis dan roh-roh jahat apapun yang dapat menyiksa kami dalam misi suci ini untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Semoga kami tetap setia dan kuat saat kami bertahan menjaga nama kudusmu di hadapan dunia dan tak pernah menyerah dalam perjuangan kami untuk menyebarkan kebenaran sabda kudusmu. Amin. Doa Perjuangan 51 Mohon karunia roh kudus Datanglah ya roh kudus Curahkanlah karunia kasih Kebijaksanaan dan pengetahuanmu Atas jiwaku yang hina ini Penuhilah aku dengan terang kebenaran Agar aku dapat membedakan kebenaran Allah Dari kebohongan-kebohongan Yang disebarkan oleh setan dan para malaikat turhakanya Tolonglah aku untuk meraih suluh Dan menyebarkan api pengertian Kepada semua orang yang kujumpai Melalui Kristus Tuhan kami Amin Doa kepada Santo Mikael Santo Mikael malekat aku Belalah kami dalam pertempuran Jadilah pelindung kami terhadap kejahatan dan jerat setan Dengan rendah hati kami mohon Semoga Allah menghardiknya Dan engkau, O Panglima Pasukan Surgawi Dengan kuasa Allah Campakkanlah ke dalam neraka Setan dan semua rodahat Yang berkeliaran di seluruh bumi Hendak membinasakan jiwa-jiwa Amin Daraskanlah doa perjuangan 33 ini Untuk menghormati metraiku Dan menerimanya dengan kasih, sukacita, dan syukur Oh Allah ku, Bapaku yang pengasih Aku menerima dengan kasih dan syukur Meterai perlindungan ilahimu Keilahianmu menyelimuti tubuh dan jiwaku untuk selamanya Aku membungkuk dalam syukur yang penuh kerendahan hati Dan mempersembahkan kasihku yang dalam dan kesetiaanku kepadamu, Bapaku yang terkasih Aku mohon kepadamu Tubuh, darah, jiwa, dan keilahian putramu yang terkasih Sebagai pendamaian untuk dosa-dosa dunia Dan demi keselamatan semua anak-anakmu Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Sekarang mari kita mulai seminar kita Bagian 1 Tiga Rahasia Fatima Tiga Rahasia Fatima adalah serangkaian penglihatan dan nubuat Yang telah disetujui oleh gereja Yang diberikan kepada tiga anak gembala Portugis Mulai tanggal 13 Mei 1917 Bunda Maria telah mempercayakan kepada anak-anak tersebut Yaitu Lucia, Yacinta, dan Francisco Tiga Rahasia Rahasia pertama adalah penglihatan tentang neraka Rahasia kedua adalah ramalan tentang perasaan Yang telah terjadi sesuai dengan diprediksi Dua Rahasia pertama telah dibuka pada tahun 1941 Pada tanggal 3 Januari 1944 Dalam ketaatannya kepada Uskup Leira Lucia menuliskan Rahasia ketiga dalam sebuah amplop yang dimeteraikan Dia memberikan pesan khusus bahwa amplop tersebut tidak boleh dibuka Sampai pada tahun 1960 ketika rahasia itu akan menjadi lebih jelas 1960 Namun Rahasia ketiga tidak juga diungkapkan oleh otoritas gereja Meskipun ada instruksi dari Bunda Maria untuk mengungkapkannya pada tahun 1960 Selama beberapa dekade setelah itu banyak paus menolak untuk mengungkapkan isi Rahasia ketiga itu karena sifatnya yang berat Bagian 2 Teks resmi Rahasia ketiga diterbitkan oleh Gereca Setelah beberapa dekade menolak untuk membuka Rahasia ketiga Akhirnya Fatikan secara resmi menerbitkan Rahasia ketiga Fatima pada tanggal 26 Juni 2000 Sementara kita membaca Rahasia ketiga yang diungkapkan secara resmi Penting untuk dicatat Bahwa Fatikan secara resmi menafsirkan Rahasia ketiga dengan mengacu kepada peristiwa di masa lalu Khususnya upaya pembunuhan terhadap Santo Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1981 Di bawah ini adalah terjemahan lengkap dari teks asli Portugis Tentang bagian ketiga dari Rahasia Fatima yang dibuat oleh Suster Lucia pada tanggal 3 Januari 1944 Aku menulis dalam ketaatan kepadamu ya Tuhanku Yang memerintahkan aku untuk melakukannya melalui yang mulia Khusus Liria dan melalui Bunda Tersucimu Bunda Maria Setelah dua bagian pertama yang telah aku uraikan Di sisi kiri Bunda Maria dan sedikit ke atas Kami melihat seorang malaikat dengan pedang berapi di tangan kirinya yang menyala Mengeluarkan lidah-lidah api seakan hendak membakar dunia Tetapi lidah-lidah api itu padam seketika setelah bersentuhan dengan cahaya yang memancar dari tangan kanan Bunda Maria ke arahnya Sambil menunjuk ke bumi dengan tangan kanannya Malaikat itu berseru dengan suara nyaring Bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah Dan kami melihat dalam terang yang tak terukur yaitu Allah Sesuatu yang mirip dengan orang yang melihat kecernyih ketika mereka lewat di depannya Seorang uskup berpakaian putih Kami merasa bahwa ibu adalah bapak suci Uskup, imam, biarawan, dan biarawati lainnya mendaki gunung yang curam Di puncaknya berdiri sebuah salib besar dari batang kayu yang dipahat secara kasar Mirip seperti pohon ek gabus dengan kulit kayunya Sebelum sampai di sana, bapak suci melewati sebuah kota besar yang setengah hancur Dengan setengah gemetar, dia berjalan dengan langkah yang tertahan Menderita oleh rasa sakit dan kesedihan Dia berdoa bagi jiwa-jiwa yang mati yang dia temui di jalan Ketika mencapai puncak gunung dan berlutut di bawah salib besar Dia dibunuh oleh sekelompok tentara yang menembaknya dengan peluruh dan anak panah Dan dengan cara yang sama, satu demi satu, para uskup, imam, biarawan, dan biarawati Serta berbagai orang awam dari berbagai kelas dan posisi dibunuh Di bawah kedua lengan salib ada dua malaikat Masing-masing dengan aspersorium kristal di tangannya Dimana mereka mengumpulkan darah para martir Dan dengan darah itu, memerciki jiwa-jiwa yang sedang menuju Allah Bagian tiga Apakah rahasia ketiga Fatima benar-benar terungkap sepenuhnya di tahun 2000? Meskipun rahasia ketiga Fatima telah diungkapkan secara resmi oleh Fatikan pada tahun 2000 Ada sebuah pertanyaan penting yang perlu ditanyakan Apakah seluruh isi rahasia Fatima telah terungkap sepenuhnya dalam deklarasi resmi Fatikan tahun 2000? Beberapa uskup, kardinal, dan paus yang telah membaca rahasia ketiga Telah memberikan banyak petunjuk dalam berbagai wawancara Bahwa teks resmi rahasia ketiga yang diungkapkan oleh Fatikan Tidak memuat seluruh isi teks rahasia ketiga Mari kita simak pernyataan dari beberapa uskup, kardinal, dan paus tentang hal ini Pengungkapan rahasia ketiga pada tahun 2000 jelas tidak lengkap Uskup Agung Figano Dalam wawancara Inside the Vatican dengan Uskup Agung Figano Pada 22 April 2020, mantan Nuncio Kepausan Amerika Serikat itu mengatakan Bahwa rahasia ketiga Fatimah yang diungkapkan oleh Fatikan pada tahun 2000 jelas tidak lengkap Sekarang, mari kita membaca kutipan dari wawancara uskup Agung Figano Bagian ketiga dari pesan yang dipercayakan oleh Bunda Maria kepada anak-anak gembala dari Fatimah itu Untuk disampaikan kepada Bapak Suci tetap menjadi rahasia hingga hari ini Bunda Maria meminta agar itu diungkapkan pada tahun 1960 Tetapi Paus Yohanes 23 menerbitkan komunike pada tanggal 8 Februari tahun itu Dimana ia menyatakan bahwa gereja tidak ingin mengambil tanggung jawab Untuk menjamin kebenaran dari kata-kata yang menurut ketiga anak gembala itu Diucapkan oleh perawan Maria kepada mereka Dengan menjauhkan Fatikan dari pesan Ratu Surda Maka operasi penyamaran dimulai Jelas karena isi pesan itu akan mengungkapkan konspirasi mengerikan Melawan gereja Kristus oleh musuh-musuhnya Pada tahun 2000 selama masa kepausan Yohanes Paulus II Kardinal Sodano menyampaikan teks rahasia ketiga versinya sendiri Yang dalam beberapa elemen nampak tidak lengkap Tidaklah mengherankan bahwa sekretaris negara yang baru Kardinal Bertone berusaha mengalihkan perhatian umat pada suatu peristiwa di masa lalu Yakni upaya pembunuhan terhadap Paus Yohanes Paulus II pada 13 Mei 1981 Yang menyebabkan umat ala pertaya bahwa perkataan sang perawan pada tahun 1917 Ketika ia menampakkan diri tidak ada hubungannya dengan krisis gereja dalam beberapa dekade setelah 1960 Dan perkawinan kaum modernis dengan free masonry Yang dikontrak di belakang layar pada konsili Fatikan II tahun 1962-1965 Santo Yohanes Paulus II tentang rahasia ketiga Dalam sebuah wawancara untuk majalah Jerman Stimedes Laupens Pada tahun 1980 Yang diterbitkan pada bulan Oktober 1981 Santo Yohanes Paulus II secara eksplisit diminta untuk berbicara tentang rahasia ketiga Dia berkata Oleh karena keserisan isinya Supaya tidak mendorong kekuatan komunisme di seluruh dunia Melakukan kudita tertentu Maka para pendahulu saya di kursi Peter Secara diplomatis lebih suka menahan publikasinya Di sisi lain seharusnya cukuplah bagi semua orang Kristen Untuk mengetahui ini Jika ada sebuah pesan yang mengatakan Bahwa lautan akan membanjiri seluruh bagian bumi Bahwa dari satu saat ke saat yang lain jutaan orang akan binasa Maka tidaklah lagi ada gunanya Memiliki keinginan Untuk mempublikasikan pesan rahasia ini Banyak yang ingin tahu hanya karena penasaran Atau karena selera sensasionalisme mereka saja Tetapi mereka lupa bahwa mengetahui itu menyiratkan sebuah tanggung jawab Adalah berbahaya bila hanya ingin memuaskan rasa ingin tahu Jika kita yakin bahwa kita tidak dapat berbuat apa-apa Terhadap bencana yang telah diprediksi itu Pada titik ini Bapak Suci memegang rosaryonya dan berkata Inilah obat untuk semua kejahatan Berdoa Berdoalah dan jangan meminta apa-apa lagi Letakkan semuanya di tangan Bunda Allah Perhatikan bahwa dalam wawancara Paus Yohanes Paulus II pada Oktober 1981 ini Ia memperingatkan tentang kekuatan komunisme di seluruh dunia Dan peristiwa-peristiwa bencana global lainnya Jika kita kembali ke teks resmi rahasia ketiga Yang diterbitkan pada tahun 2000 Tidak ada dalam teks itu yang berbicara tentang hal-hal Yang disebutkan oleh Paus Yohanes Paulus II Dalam wawancaranya di bulan Oktober 1981 itu Rahasia ketiga Rahasia ketiga mengacu kepada bahaya yang mengancam iman Kardinal Ratzinger Kardinal Ratzinger saat itu prefek kongrekasi untuk ajaran iman Memberikan sebuah wawancara di majalah Jesus pada 11 November 1984 Dalam wawancara itu Kardinal mengatakan Bahwa rahasia ketiga Mengacu kepada bahaya yang mengancam iman Dan kehidupan umat Kristen Sekarang Mari kita membaca isi wawancara tersebut Kardinal Ratzinger Sudahkah Anda membaca apa yang disebut sebagai rahasia ketiga Fatima Yaitu yang dikirim oleh suster Lucia kepada Paus Yohanes XXIII Dan yang kemudian tidak diumumkan dan diserahkan ke Arsip Fatikan Kardinal Ratzinger menjawab Ya, saya sudah membacanya Mengapa itu belum diungkapkan? Untuk pertanyaan ini Kardinal menjawab sebagai berikut Sebab Menurut penilaian para Paus Itu tidak menambah apapun Secara harfiah Tidak ada yang berbeda Pada apa yang harus diketahui oleh orang Kristen Yang berasal dari pewahyuan Yaitu Seruan radikal untuk pertobatan Pentingnya sejarah Bahaya yang mengancam iman dan kehidupan umat Kristen Dan karenanya mengancam dunia Dan kemudian pentingnya Novisimi Peristiwa-peristiwa terakhir di akhir zaman Jika tidak dipublikasikan Setidaknya untuk saat ini Itu adalah untuk mencegah Jangan sampai nubuatan agama disalah artikan Sebagai pencarian sensasional Harfiah untuk sensasionalisme Tetapi hal-hal yang terkandung dalam rahasia ketiga ini Sesuai dengan apa yang telah disampaikan dalam kitab suci Dan telah berulang kali dikatakan dalam banyak penampakan Maria lainnya Pertama-tama dari Fatima Dalam apa yang isi pesannya telah diketahui Pertobatan dan penyelesa Penyesalan adalah persaratan penting Untuk memperoleh keselamatan Sekali lagi Jika kita mempelajari teks resmi rahasia ketiga Yang diterbitkan oleh Fatikan pada tahun 2000 Tidak ada dalam teks itu Urayan yang sesuai dengan wawancara Kardinal Ratzinger Pada tahun 1984 Dimana dia mengatakan Bahwa rahasia ketiga Berkaitan dengan bahaya yang mengancam iman Selain itu Bertentangan dengan interpretasi Fatikan Tentang rahasia ketiga Yang diungkapkan pada tahun 2000 Kardinal Ratzinger dalam wawancara ini Mengatakan Bahwa rahasia ketiga Adalah tentang peristiwa-peristiwa terakhir Di akhir zaman Bagian 4 Rahasia ketiga Sebagai mana terungkap dalam kitab kebenaran Tritunggal Maha Kudus Telah mengungkapkan kepada kita Isi sebenarnya dari rahasia ketiga Fatima Dalam kitab kebenaran Kitab kebenaran adalah kompilasi lima jilid buku Dari 1330 pesan 170 doa perjuangan Dan 6 litani Yang diberikan kepada seorang visioner Eropa Yang dikenal sebagai Maria Divine Mercy Dari November 2010 Hingga Maret 2015 Tritunggal Maha Kudus Telah memberikan kepada Maria Nabi terakhir dalam sejarah Berbagai nubuat Dan pesan-pesan tentang akhir zaman Dimana satu-satunya tujuan Adalah untuk mempersiapkan jiwa kita Bagi kedatangan Yesus yang kedua Banyak dari nubuatan tersebut Yang sudah tergenapi Termasuk pengunduran diri Paus Benediktus ke-16 Yang telah diramalkan Tepat satu tahun sebelumnya Mari kita sekarang Mendengarkan dua buah pesan Yang diberikan kepada Maria Divine Mercy Yang mengungkapkan kepada kita Isi sebenarnya Dari rahasia ketiga Fatima Rahasia terakhir Fatima Mengungkapkan kebenaran tentang adanya Seket jahat setan Yang memasuki Fatikan 26 Januari 2012 Putriku yang terkasih Inilah saatnya kebenaran penuh Dari misteri kerajaan ilahi Diungkapkan kepada dunia Kebenaran itu telah tersembunyi Selama beberapa waktu Pengakuan akan campur tangan ilahiku Di dunia Melalui berbagai mu'jizat Penampakan dan komunikasi ilahi Kepada jiwa-jiwa terpilih Telah dikesampingkan oleh gerejaku Selama bertahun-tahun Mengapa gerejaku merasa perlu Untuk meredam kebenaran Ketika ia dibutuhkan Untuk memperkuat iman Anak-anakku di mana-mana Hanya mereka yang tahu Setiap pisioner sejati milikku Dan ibuku yang terberkati Pada awalnya diabeikan Dan diperlakukan dengan hina Oleh gerejaku Putriku Bahkan rahasia terakhir Fatima Tidak diberikan kepada dunia Karena mengungkapkan kebenaran Tentang adanya Sekte Cahat Setan Yang memasuki Fatikan Bagian terakhir dari rahasia itu Belum diungkapkan Demi melindungi Sekte Cahat itu Yang telah memasuki Fatikan Dalam jumlah besar Sejak penampakan ibuku Di tempat suci Fatima Putri Kulusia telah dibungkam Oleh para penguasa Yang mengendalikan Sebagian dari Fatikan Di mana para paus terkasihku Yang malang Hanya memiliki sedikit kendali Perhatikanlah bagaimana mereka Bukan hanya memutar balikan Kebenaran ajaranku Tetapi juga memperkenalkan Metode-metode baru Dalam penyembahan Katolik Yang menghina aku Dan Bapaku yang kekal Gereja Katolik adalah Satu-satunya gereja yang benar Dan dengan demikian Merupakan sasaran utama setan Dan sekte jahatnya Kebenaran berasal dariku Kebenaran membuat umat manusia Merasa tidak nyaman Karena menuntut pengorbanan diri Dalam beberapa hal Kebenaran menyebabkan kemarahan Dan dalam banyak kasus Dianggap sebagai bida'ah Namun hanya kebenaran Yang dapat membebaskan kamu Dari kebohongan Yaitu kebohongan Yang berasal dari setan Dan yang membawa beban berat Pada jiwamu Saatnya telah tiba Bagi kebenaran Untuk diungkapkan di dunia Yang penuh dengan kebohongan Begitu banyak kebohongan putriku Telah disajikan kepada Anak-anakku Oleh agama-agama palsu Alah-alah palsu Para pemimpin gereja yang palsu Para pemimpin dan organisasi-organisi Politik palsu Serta media palsu Begitu banyak kebenaran Yang disembunyikan Namun Jika kebenaran dari apa Yang terjadi di dunia Diungkapkan saat ini Hanya sedikit saja Orang yang akan menerimanya Hal yang sama terjadi Pada sepuluh perintah Bapakku Ini adalah aturan-aturan Yang ditetapkan oleh Bapakku yang gekal Yang diberikan kepada Nabinya Musa Kebenaran tidak pernah berubah Sebesar apapun usaha manusia Untuk mengubahnya Perintah Bapakku Tidak lagi diterima Bahkan di antara Gereja-gereja Kristen Jangan membunuh Berarti kamu tidak boleh Membunuh manusia lainnya Hal ini tidak mengacu Pada pertahanan diri Tetapi dalam setiap Keadaan lainnya Tak seorang pun Dapat membenarkan Pembunuhan Aborsi Hukuman mati Atau eutanasia Tidak satupun Ini adalah dosa berat Dan hukumannya Adalah kehidupan Kekal di neraka Apakah anak-anakku Menerima hal ini Putriku Tidak Mereka bahkan Mengeluarkan undang-undang Yang membuatnya Tidak hanya dapat Diterima Tetapi juga Dapat dimaafkan Di mata Allah Tapi itu Tidak bisa Setiap perintah Dari sepuluh Perintah Bapakku Dilanggar Setiap hari Namun Gerejaku Tidak pernah Mengajarkan Betapa seriusnya Dosa Gerejaku Tidak pernah Memberitahu Orang-orang Bahwa mereka Akan masuk Neraka Jika mereka Melakukan Dosa berat Jika mereka Tidak Menunjukkan Penyesalan Hatiku Sangat terluka Mereka Gerejaku Di seluruh dunia Tidak Mengajarkan Kebenaran Banyak Dari pelayan-pelayan Kudusku Tidak lagi Percaya Akan Adanya Neraka Atau Api Penyucian Mereka Tidak Mau Menerima Perintah-perintah Bapakku Mereka Membiarkan Setiap Dosa Mereka Berbicara Tentang Kerahiman Bapakku Tetapi Tidak Menjelaskan Akibat-akibat Dari Kematian Dalam Keadaan Dosa Berat Dengan Tidak Menjalankan Kewajiban Mereka Yang Telah Dipercayakan Kepada Mereka Mereka Sangat Menghina Aku Mereka Dalam Banyak Hal Bertanggung Jawab Atas Hilangnya Begitu Banyak Jiwa Sadarilah Kebenaran Kamu Semua Yang Mengaku Percaya Kepada Allah Bapak Yang Maha Kuasa Pencipta Segala Sesuatu Dan Ketahui Tidak Hanya 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 Satu Kebenaran Tidak Bisa Ada Lebih Dari Satu Kebenaran Apapun Selain Kebenaran Adalah Dusta Dan Tidak Berasal Dari Bapak Surgawiku Allah Yang Maha Kuasa Penceta Segala Sesuatu Juru Selamat Mu Yang Terkasih Yesus Kristus Bunda Keselamatan Rahasia Terakhir Fatima Tidak Diungkapkan Begitu Mengerikannya 22 Juli 2013 Anakku Tipu Daya Yang Akan Dihadapi Dunia Akan Sangat Sulit Untuk Dikenali Sehingga Hanya Mereka Yang Berserah Diri Kepada Allah Dan Menaruh Seluruh Kepercayaan Mereka Di Dalam Puteraku Yang Akan Mampu Menanggung Berbagai Pencobaan Yang Ada Di Depan Aku Memberikan Nubuat Nubuat Kepada Dunia Pada Tahun 1917 Tetapi Rahasia Terakhir Fatima Tidak Diungkapkan Begitu Mengerikan Hal itu Bagi Mereka Yang Berada Di Dalam Gereja Katolik Rahasia Terakhir Fatima Masih Masih Tetap Belum Diketahui Oleh Anak Anak Allah Meskipun Sebagian Darinya Telah Diungkapkan Kepadamu Pada 26 Januari 2012 Sangat Sedikit Di Dalam Gereja Yang Mengetahui Rahasia Ini Sekarang Bagian Selanjutnya Dari Rahasia Terakhir Fatima Harus Diungkapkan Supaya Aku Dapat Memperingatkan Umat Manusia Tentang Akibat-akibatnya Jika Mengapekan Campur Tanganku Untuk Membantu Menyelamatkan Jiwa-jiwa Gereja Telah Dipenuhi Dari Dalam Oleh Musuh-musuh Allah Mereka Dan Ada 20 Dari Mereka Yang Mengendalikan Dari Dalam Telah Menciptakan Penipuan Terbesar Mereka Telah Memilih Seseorang Bukan Dari Allah Sementara Bapak Suci Yang Dianugrai Makota Petrus Telah Disingkirkan Secara Hati-hati Rinciannya Yang Aku Ungkapkan Adalah Bahwa Akan Ada Dua Pria Yang Mengenakan Makota Petrus Di Akhir Jaman Yang Satu Akan Menderita Karena Kebohongan Kebohongan Yang Telah Dibuat Untuk Merusak Nama Baiknya Dan Yang Akan Membuatnya Menjadi Seperti Seorang Tawanan Yang Terpilih Satunya Lagi Akan Menyebabkan Kehancuran Bukan Bukan Hanya Gereja Katolik Tetapi Juga Semua Gereja Yang Menghormati Bapakku Dan Yang Menerima Ajaran Puteraku Yesus Kristus Juru Selamat Dunia Hanya Boleh Ada Satu Kepala Gereja Di Bumi Yang Diberi Kuasa Oleh Puteraku Yang Harus Tetap Menjadi Paus Sampai Kematiannya Orang Lainnya Yang Mengaku Duduk Di Kasap Petrus Adalah Seorang Penipu Penipuan Ini Memiliki Satu Tujuan Yaitu Untuk Menyerahkan Jiwa-jiwa Kepada Lucifer Dan Hanya Ada Sedikit Waktu Saja Bagi Jiwa-jiwa Seperti Itu Yang Tidak Akan Menjadi Lebih Bijaksana Untuk Dapat Diselamatkan Anak-anak Sekarang Kamu Harus Mengindahkan Satu Peringatan Saja Jangan Menyimpang Dari Ajaran Puteraku Pertanyakanlah Setiap Doktrin Baru Yang Mungkin Disampaikan Kepadamu Dan Yang Dikatakan Berasal Dari Gereja Puteraku Di Bumi Kebenaran Itu Sederhana Kebenaran Itu Tidak Pernah Berubah Warisan Puteraku Sangat Jelas Jangan Biarkan Siapapun Mengapurkan Penilaian Segera Nubuat Nubuat Fatima Akan Bisa Dimengerti Semuanya Itu Saat Ini Sedang Terjadi Di Hadapan Dunia Yang Tidak Percaya Tetapi Sayangnya Hanya Sedikit Yang Akan Memahaminya Sampai Semuanya Terlambat Berdoa 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 Berdoalah Rosario Kudusku Sesering Mungkin Setiap Hari Untuk Meringankan Dampak Dari Kejahatan Yang Ada Di Sekitarnya Ibumu Yang Terkasih Bunda Keselamatan Bagian 5 Munculnya Nabi Palsu Di Akhir Zaman Kita Baru Saja Mendengar Dari Bunda Keselamatan Bahwa Akan Ada Dua Pria Yang Memakai Mahkota Petrus Di Akhir Zaman Salah Satu Dari Mereka Yang Adalah Nabi Palsu Akan Membawa Kehancuran Bukan Hanya Di Gereja Katolik Tetapi Juga Di Semua Gereja Yang Menghormati Bapakku Dan Yang Menerima Ajaran Putraku Yesus Kristus Juru Selamat Dunia Saat-saat Itu Kini Ada Pada Kita Sekarang Ini Kita Hidup Di Zaman Rahasia Ketiga Fatima Pada Pada Tanggal 11 Februari 2012 Tuhan Yesus Memberikan Sebuah Pesan Kepada Maria Divine Mercy Yang Meramalkan Bahwa Vikari Suci Paus Benedictus XVI Akan Digulingkan Dari Fatikan Tepat Satu Tahun Kemudian Pada Tanggal Itu Paus Benedictus XVI Mengumumkan Pengunduran Dirinya Paus Berikutnya Setelah Benedictus XVI Meskipun Dipilih Oleh Para Anggota Di Dalam Gereja Akan Menjadi Nabi Palsu Itu Sekarang Mari Kita Simak Dua Pesan Dari Kitab Kebenaran Yang Memberi Kita Lebih Banyak Rincian Tentang Kejatuhan Paus Benedictus XVI Dan Munculnya Nabi Palsu Atau Paus Palsu Di Akhir Zaman Wakil Kudusku Yang Malang Paus Benedictus XVI Akan Digulingkan Dari Tahta Suci Di Roma 11 Februari 2022 Putriku Yang Terkasih Perang Semakin Meningkat Dimana-mana Dan Segera Tangan Bapakku Akan Campur Tangan Untuk Menghentikan Kejahatan Ini Jangan Takut Karena Rencana Untuk Menyelamatkan Umat Manusia Telah Selesai Dan Tidak Lama Lagi Kerahimanku Yang Besar Akan Diberikan Kepada Kamu Masing-masing Jangan Pernah Takut Akan Ulah Antikristus Ketika Kamu Anak-anak Terkasih Memiliki Kekuatan Di Dalam Dirimu Untuk Melemahkan Cengkramannya Di Dunia Melalui Doa-Doamu Para Pemimpin Dunia Lainnya Akan Dibunuh Dalam Waktu Dekat Dan Wakil Kudusku Yang Malang Paus Benediktus 16 Akan Digulingkan Dari Tatah Suci Di Roma Tahun Lalu Putriku Aku Telah Memberitahumu Tentang Adanya Persekongkolan Di Lorong-lorong Fatikan Sebuah Rencana Untuk Menghancurkan Wakil Kudusku Telah Dirancang Secara Rahasia Pada Tanggal 17 Maret 2011 Dan Ini Akan Terlaksana Karena Telah Dinubuatkan Sebarkanlah Sabda Kudusku Keseluruh Penjuru Dunia Sekarang Dan Simpan Dan Siapkanlah Versi Cetak Dari Pesan Pesanku Untuk Disebarkan Kesembanyak Mungkin Negara Kamu Sedang Dibimbing Karena Itu Kamu Harus Melakukan Yang Terbaik Mintalah Kepadaku Di Dalam Doa Untuk Memberimu Pertolongan Dan Itu Akan Diberikan Kepadamu Yesus Paus Berikutnya Akan Dipilih Oleh Para Anggota Di Dalam Gereja Katolik Tetapi Dia Akan Menjadi Nabi Palsu Itu Kutipan Dari Pesan Tanggal 12 April 2012 Paus Ku Yang Terkasih Benediktus 16 Adalah Paus Sejati Yang Terakhir Di Bumi Ini Petrus Orang Roma Adalah Petrusku Rasul Asli Yang Akan Memerintah Gerejaku Dari Surga Di Bawah Perintah Bapaku Yang Kekal Kemudian Ketika Aku Datang Untuk Memerintah Pada Kedatanganku Yang Kedua Dia Akan Memerintah Semua Anak Allah Ketika Semua Agama Akan Menjadi Satu Gereja Katolik Yang Kudus Dan Apostolik Aku Hanya Berbicara Kebenaran Putriku Aku Harus Memperingatkan Kamu Bahwa Kini Akan Muncul Banyak Nabi Baru Yang Memproklamirkan Diri Sebagai Nabi Yang Akan Bertentangan Dengan Sabda Kudusku Yang Kuberikan Kepadamu Nabi Akhir Zaman Yang Sejati Pertama-tama Mereka Akan Meyakinkan Umat Beriman Bahwa Perkataan Mereka Berasal Dariku Kata-kata Mereka Akan Dipilih Dengan Hati-hati Dan Maksudnya Akan Kabur Dan Sedikit Membingungkan Tetapi Banyak Yang Akan Mengabaikan Keleman Ini Dan Menerima Pesan-pesan Mereka Karena Nampaknya Sejalan Dengan Kitab Suci Ketika Banyak Jiwa Telah Terpikat Serangan Itu Akan Dimulai Mereka Itu Putriku Diutus Untuk Mempersiapkan Anak-anak Allah Agar Mau Menerima Paus Berikutnya Yang Datang Setelah Wakilku Terkasih Paus Benediktus Paus Ini Akan Dipilih Oleh Para Anggota Di Dalam Gereja Katolik Tetapi Dia Akan Menjadi Nabi Palsu Itu Para Pemilihnya Adalah Serigala Serigala Berbulu Dumba Dan Merupakan Anggota Anggota Kelompok Jahat Rahasia Dan Masonik Yang Dipimpin Oleh Setan Beginilah Cara Setan Mencoba Menghancurkan Gerejaku Sayangnya Dia Nabi Pasu Ini Akan Menarik Banyak Pengikut Mereka Yang Menentangnya Akan Dianiaya Berlalah Anak-anak Ketika Masih Bisa Tolaklah Kebohongan Kebohongan Yang Akan Disuhuhkan Oleh Mereka Yang Berusaha Meyakinkan Kamu Tentang Keaslian Nabi Pasu Itu Kuatkanlah Dirimu Tetaplah Setia Kepadaku Yesusmu Jangan Pernah Meragukan Sabda Kudusku Kitab Payu Adalah Sabda Allah Yang Sejati Ia Tidak Berbohong Belum Semua Rahasia Yang Terkandung Di Dalamnya Kamu Ketahui Aku Akan Mengungkapkan Semuanya Melalui Maria Divine Mercy Meskipun Kebenaran Akan Diserang Dengan Hebat Dan Dianggap Sebagai Bidaah Ingatlah Akan Satu Pelajaran Penting Sabdaku Saat Aku Berada Di Bumi Dianggap Sebagai Bidaah Ketika Aku Datang Pertama Kali Sabdaku Yang Diberikan Kepadamu Saat Ini Pada Kedatanganku Yang Kedua Juga Akan Diperlakukan Demikian Oleh Umat Beriman Termasuk Para Pelayan Kudusku Yang Mewakili Gerejaku Di Bumi Setan Akan Mengorbankan Banyak Jiwa Untuk Memuaskan Hasratnya Yang Terakhir Demi Menimbulkan Kepedian Terbesar Yakinlah Bahwa Gereja Katolik Yang Didirikan Olehku Dan Ditempatkan Di bawah Kepemimpinan Rasulku Yang Terkasih Petrus Yang Akan Paling Menderita Di Akhir Jaman Berjaga Berjaga Jagalah Setiap Saat Daraskan Ini Doa Perjuangan 44 Kekuatan Untuk Membentengi Imanku Terhadap Nabi Palsu Yesus Yang Terkasih Berilah Aku Kekuatan Untuk Memusatkan Perhatianku Pada Ajaranmu Dan Mewartakan Sabda Kudusmu Setiap Saat Jangan Pernah Membiarkan Aku Tergoda Untuk Memuja Nabi Palsu Itu Yang Akan Berusaha Memperkenalkan Dirinya Sebagai Dirimu Jagalah Agar Kasihku Padamu Tetap Kuat Berilah Aku Karunia Pembedaan Agar Aku Tak Pernah Menyangkal Kebenaran Yang Tertulis Dalam Kitab Suci Betapapun Banyaknya Kebohongan Kebohongan Yang Disampaikan Kepadaku Untuk Mendorongku Mengapekan Sabdamu Yang Benar Amin Kebenaran Itu Tertulis Dalam Kitab Suci Kitab Wahyu Tidak Mengungkapkan Semuanya Karena Aku Anak Dumba Allah Datang Hanya Pada Saat Ini Untuk Membuka Kitab Itu Agar Dunia Dapat Mengetahuinya Setiap Penafsiran Manusia Tentang Seribu Tahun Tidak Dapat Dipercaya Kamu Harus Percaya Hanya Kepada Sabda Allah Yesus Mu Yang Terkasih Bagian Bagian Video Paganisme Di Gereja Katolik Dalam 9 Tahun Terakhir Ini Ada Banyak Tindakan Dan Wawancara Yang Telah Didokumentasikan Yang Membuktikan Bahwa Kita Memang Hidup Di Jaman Nabi Palsu Itu Atau Paus Palsu Yang Dinubuatkan Dalam Rahasia Ketiga Fatima Banyak Dari Tindakan Dan Kata-kata Kontroversial Ini Yang Menunjukkan Kepada Kita Semua Bahwa Kehancuran Gereja Katolik Dari Dalam Seperti Yang Dinubuatkan Sedang Terjadi Di Depan Mata Kita Sendiri Tapi Mungkin Salah Satu Tindakan Paling Mengerikan Yang Terjadi Dalam Sembilan Tahun Terakhir Ini Terjadi Pada Tanggal 14 Oktober 2019 Ketika Perintah Pertama Dilanggar Di Fatikan Sendiri Ini Adalah Saat Ketika Dewi Pagan Paca Mama Secara Terang Terangan Dan Terbuka Disembah Di Fatikan Mari Kita Akhiri Seminar Ini Dengan Menonton Video Singkat Tentang Peristiwa Yang Mengerikan Ini Terbuka selamat menikmati 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 Doa penutup untuk mempertahankan iman kita terhadap Nabi Palsu. Ini menandai akhir dari seminar kami. Mari kita tutup seminar ini dengan beberapa doa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Rok Kudus. Amin. Doa Litani Satu, Perlindungan Terhadap Nabi Palsu. Yesus yang terkasih, selamatkanlah kami dari tipuan Nabi Palsu itu. Yesus, kasihanilah kami. Yesus, selamatkanlah kami dari penganiayaan. Yesus, lindungilah kami dari antikristus. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Yesus yang terkasih, selimutilah kami dengan darahmu yang mulia. Yesus yang terkasih, bukalah mata kami terhadap segala kebohongan Nabi Palsu itu. Yesus yang terkasih, persatukanlah gereja-Mu. Yesus, lindungilah sakramen-sakramen kami. Yesus, jangan biarkan Nabi Palsu itu memecah belah gereja-Mu. Yesus yang terkasih, tolonglah kami untuk menolak segala kebohongan yang dihadirkan kepada kami sebagai kebenaran. Yesus, berilah kami kekuatan. Yesus, berilah kami pengharapan. Yesus, tanjirilah jiwa kami dengan roh kudus. Yesus, lindungilah kami dari binatang itu. Yesus, berilah kami karunia pembedaan, supaya kami dapat mengikuti jalan gereja-Mu yang benar setiap saat untuk selama-lamanya. Amin. Doa perjuangan 44. Kekuatan untuk membentengi imanku terhadap Nabi Palsu. Yesus yang terkasih, berilah aku kekuatan untuk memusatkan perhatianku pada ajaran-Mu dan mewartakan sabda kudus-Mu setiap saat. Jangan pernah biarkan aku tergoda untuk memuja Nabi Palsu itu yang akan berusaha memperkenalkan dirinya sebagai dirimu. Jagalah agar kasihku padamu tetap kuat. Berilah aku karunia pembedaan, agar aku tak pernah menyangkal kebenaran yang tertulis dalam kitab suci, betapapun banyaknya kebohongan-kebohongan yang disampaikan kepadaku untuk mendorongku mengapekan sabdamu yang benar. Amin. Doa Perjuangan 100 Untuk Kelangsungan Hidup Kekristenan O Yesus yang terkasih, kami mohon kepadamu, berilah kami berbagai keterampilan untuk bertahan dalam pencobaan yang saat ini kami hadapi ketika paus sejati yang terakhir mengakhiri misinya bagimu. Tolonglah kami untuk menahan siksaan mengerikan yang kini harus kami hadapi karena runtuhnya gereja yang selama ini kami kenal. Jangan pernah biarkan kami menyimpang dari kebenaran sabda ilahimu. Tolonglah kami untuk tetap diam ketika serangan-serangan itu diletakkan di bahu kami untuk membujuk kami berpaling darimu dan dari sakramen-sakramen yang engkau berikan kepada dunia. Selimutilah pasukanmu dengan kasih yang kuat yang kami perlukan. Laksana perisai untuk melindungi diri kami terhadap Nabi Palsu dan Antikristus. Tolonglah gerejamu di bumi untuk menyebar dan berlipat ganda supaya mereka bisa setia pada kebenaran dan membantumu menuntun saudara-saudari kami di jalan kebenaran untuk mempersiapkan diri kami layak bagi kedatanganmu yang kedua. Amin. Doa Perjuangan 96 Untuk memberkati dan melindungi kelompok doa perjuangan. O Yesusku yang terkasih, berkati dan lindungilah kami kelompok doa perjuanganmu. Agar kami menjadi kebal terhadap serangan-serangan jahat dari iblis dan roh-roh jahat apapun yang dapat menyiksa kami dalam misi suci ini untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Semoga kami tetap setia dan kuat saat kami bertahan menjaga nama kudusmu di hadapan dunia dan tak pernah menyerah dalam perjuangan kami untuk menyebarkan kebenaran sabda kudusmu. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas kehadiran Anda semua. Rekaman seminar ini akan tersedia di channel YouTube resmi Jesus to Mankind. Anda dapat menontonnya lagi di YouTube. Kami juga mendorong Anda semua untuk membagikannya kepada teman-teman dan keluarga Anda sehingga mereka pun dapat menontonnya di waktu yang sesuai bagi mereka. Semoga Tuhan memberkati Anda dan keluarga. Terima kasih atas kehadiran Anda semua.